Hai teman-teman Irradiasi sayur Kamu tahu? Apa itu? Irradiasi adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun ekselulator untuk menjaga terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari patogen Irradiasi sayuran bertujuan untuk menunda pembusukan pada sayuran, membunuh serangan dan mikroorganisme serta memperlambat pertumbuhan tunas dan menunda kematangan Penelitian mengenai irradiasi sayur Penelitian irradiasi sayur yang pertama yaitu bawang putih Dosis radiasi yang digunakan untuk mendapatkan pembusukan bawang putih yaitu dosis 1-12 Selanjutnya mentimun Buah mentimun Jepang dengan dosis 0,5 dan 1 Dan selanjutnya yaitu jamur piram Irradiasi gamma dengan dosis 5 dapat menekan secara nyata perubahan pertumbuhan mikroba Dan selanjutnya jagung manis Jagung manis yang telah diberikan berbagai dosis irradiasi sinar gamma memberikan pengaruh nyata Yang terakhir yaitu cabai rawit Perlakuan irradiasi 2,0 dapat mengurangi peningkatan total Jadi kesimpulannya bahwa irradiasi dosis 0,05-10 KGY tidak mengubah kadar pH bahan pangan tetap mempertahankan kualitas terhadap sayur-sayuran Dimana baik rasa, aroma, tekstur dan penampakan sayur-sayuran masih aman dikonsumsi Jadi sekian terima kasih Disini anggota kelompok yaitu Diana dan Fiona Rdianjika Selamat menikmati